Sampai jumpa di video selanjutnya Beristirahat Kemudian pasal 3 Ayat 3 maksud saya Maka diberkatinya hari yang ketujuh itu Dan dijadikannya hari yang khusus Karena pada hari itu Allah beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaannya Kemudian ayat 4 Demikianlah riwayat langit dan bumi Pada waktu diciptakan Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit Berarti kan Sebagaimana yang tadi kami sampaikan Kita ini banyak sekali Disodori oleh Keterangan-keterangan yang bukan Al-Quran Tapi justru dari kitab orang lain Tetapi percaya sampai sekarang Malah itu kan dikodoh aja Adam dan Hawa itu kan dikodoh anek anten Padahal itu bukan dari Quran Quran itu hanya Adam dan istrinya Adam dan Hawa itu saya katakan di Al-Kitab Tapi kalau di Holy Bible itu Adam dan Eva Memang Al-Kitab itu terjemahan daripada Holy Bible Holy Bible itu Old Testament dan New Testament Sedangkan Al-Kitab perjanjian lama dan perjanjian baru Dan pengertiannya begitu Sehingga kita harus betul-betul cermat Agar supaya nanti kita tidak terjebak Pemikiran kita Oleh hal-hal yang sebenarnya Keliru tapi malah diakini Tadi yang diberitahu yang benar malah gak mau Bukan itu susunan Kan itu dulu terjadi konsili pada tahun 325 Terus disitu memberikan nama Issal masih menjadi Tuhan Yesus itu Tapi kan dia sudah tidak di tempat Kemudian kitab-kitab itu disusun lagi Tapi dari masing-masing penyusun Juga berbeda satu sama lain Mungkin masih ada pertanyaan yang lain Ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pernah mendengarkan bahwa ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi itu Dengan istrinya itu Katanya jaraknya itu Jauh kemudian dipertemukan di 200 tahun katanya Ya jabal rahmah Itu yang benar bagaimana Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saudara sekalian Sebenarnya ketika Peristiwa apapun Allah itu pasti memberitakan lewat Al-Quran Keterangan seperti itu hanya cerita Tapi dalam Al-Quran juga tidak ada Sekarang logikanya gini Adam itu mau dijadikan kelihatan di bumi Turun dengan istrinya Dipisahkan misalnya 200 tahun Lihat terus bagaimana Lasing masaknya Adam Yesopo Padahal kan diturunkan di bumi itu Supaya bergenerasi Karena itu secara logika yang sederhana pun Juga tidak bisa diterima Nanti karena Adam terus kirim surat kepada Allah Membahaya protes Sekali lagi bahwa Orang yang ditokokkan Tetapi karena itu bukan ayat-ayat Kita harus hati-hati Kalau tidak nanti kita akan terjebak Balik sesuatu kekeliruan Jawabannya begitu saja Mungkin yang lain Ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini yang saya tanyakan itu Apa yang sebenarnya disebut Haji Mabrul Pak Guru Hanya itu saja Terima kasih Haji Mabrul ini sebenarnya haji yang baik Semuanya sesuai dengan ketentuan Dan Mabrul insyaAllah Artinya seluruh ibadah yang kita lakukan disana Hanya karena Allah Semuanya juga disesuaikan dengan petunjuknya dalam Al-Quran Kan sebenarnya Haji itu kan Ini ya Apa namanya Untuk Allah Tapi kebanyakan kan haji untuk dirinya sendiri Ayatnya beritahnya kan Sempurakan haji dan umroh untuk Allah Surat ke-2196 itu Nah supaya Mabrul sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Karena haji itu yang menyuruh Allah Allah membuat aturan Aturan itu ada dalam Al-Quran Ya sudah kita mengikuti yang punya Yang mengikuti yang nyuruh Sedangkan Nabi Rasul itu tugasnya hanya menyampaikan Menyampaikan itu tidak menambah dan tidak mengurangi Tugas Rasul menyampaikan Nanti kalian bisa lihat surat 5 ayat 99 Ya 16 82 24 54 Ya Kemudian 42 48 Kemudian 64 ayat yang ke-12 Bahwa tugas Rasul hanya menyampaikan Menyampaikan itu kan juga tidak mungkin nambah-ngurangi tau Namanya penyampaikan Penyampaikan tidak ditambah dan dikurangi Namanya aku editor bukan penyampaikan Diedit dulu Gitu ya Mungkin yang lain Ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ini mau bertanya pak guru Dalam kegiatan ibadah haji Itu ada ibadah saji Yang para Da'i itu menyampaikan Atau Bahwa Sa'i itu adalah mengikuti Jejak Siti Hajar Kesana kemari Mencari air Apakah semuanya ini benar Padahal Itu sudah diyakini Dari Mayoritas atau pada umumnya Untuk masyarakat atau saudara kita Di seluruh dunia Bahkan seperti itu Nah bagaimana Keterangan yang sebenarnya pak guru Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi gini Sofa dan marwah Merupakan dua tempat terpisah Sejauh kurang lebih 405 meter Ini keterangan ini saya ambil dari buku Manasi Aji 405 meter Yang terletak di sebelah selatan Dan timur Masih dalam lingkungan Masjid Haram Dari cerita yang berkembang Memang seperti itu Bahwa Ibadah saji Walaupun di dalam ayahnya Tidak ada kata-kata saji Itu Siti Hajar Napak Pilas Pada waktu Ismail masih bayi Mencari air Kita juga harus berpikir secara sederhana saja Sofa dan marwah Ini 405 meter Menurut data yang saya kudip Dimulai dari sofa dulu Jangan tahu bahwa di sofa ini Disini ada gunung Terus kemudian disini Ada lingkarannya di atas itu Lingkaran Nah Tetapi gunung ini sekarang Sudah di kasih kaca Disekatkan oleh kaca Nah Sekarang logikanya Kalau misalnya Siti Hajar Nyari air Dada dari sofa Mungkin ternyata Ismail Air jam-jam itu Tidak di sekitar ini kok Didekat Masjid Haram Jauh Nopo Ismail berangkat ke sana Nah Misalnya dari sofa ke marwah Katanya ada patah morgana Luapan air gitu Datang ke sana ternyata tidak ada Terus akhirnya di sofa ada Matamulgana Balik ke sofa Nah Secara logika Seorang Siti Hajar adalah Istri seorang nabi Pasti wanita yang cedat Ketika tadi di Sok marwah itu sudah tidak ada air Tidak mungkin ke sana lagi Mencari air kok Di sana sudah tidak ada Tidak ada yang mesti golek tempat lain tau ya Kesini atau kesini Masuk balik sana lagi Balik sana terus nanti Balik sini lagi Sampai tertipu tujuh kali Kan secara logika Kan juga tidak masuk Nah Tapi sekarang coba Kita lihat surat kedua 158 Ini hal-hal yang berkaitan dengan Dengan masalah sa'i atau sofa marwah tadi Inna sofa wal marwata min sa'airilah Sesungguhnya Sofa dan marwah itu dari si'ar Allah Susunan Allah Faman hacel baita Awik tamaroh Fala dunaha alaihi ayatawwa Fabihima Nah disini ada kata-kata Hacal baiti Jadi Faman hacel baita Siapa yang menjiarai rumah itu Berarti haji ya Berarti ini kan ada hubungannya dengan haji Ya Awik tamaroh Atau umroh Fala junaha alaihi Maka tidak ada halangan Atasnya Tidak ada dosa Atasnya An ayatawwa fabihima Untuk toaf pada keduanya Toafnya itu pada keduanya Harusnya Harusnya lewat belakang Gunung tadi Karena ditutup dengan kaca Kan gak bisa Gak bisa mau ditutup kaca kok Hanya kelihatan Karena kaca Kan Inasofa wal marwata Min sa'irilah Faman hacel baita Tapi tamaroh Siapa yang menjiarai rumah itu Atau haji Atau umroh Fala dunaha alaihi Ayatawwa fabihima Tidak ada halangan atasnya Untuk toaf pada keduanya Siapa yang melakukannya Itu lebih baik Siapa yang menyanggupinya Siapa yang menyanggupinya Itu lebih baik Allah menghargai Lagi maha mengetah Kalau disitu ada istilah Amang disini Amang hacel baita Awik tamaroh Berarti kan ada hubungannya Dengan toaf keliling kabah Juga tujuh kali Sa'ir tadi Sofa malwa juga diletakkan Di sebelah kirinya orang Yang mengintah-intah Di bukan sembarangan Di sebelah kirinya Keliling Dari sofa ke parang Ini kan ada di kiri ya Sana Balik lagi Sana lagi Balik lagi Sampai tujuh kali itu Kan di sebelah kiri Diletakkan Berarti sama dengan Toaf keliling kabah Juga diletakkan sebelah kiri Masih ada hubungannya Terus kemudian juga Dikatakan toaf Untuk toaf pada keduanya Istilahnya juga toaf Bukan sa'i Saya juga tidak tahu Sa'i itu dari mana Tapi yang jelas Ayatnya begitulah Sekarang saya bertanya Kalau memang Masalah ini Hubungannya Siti Hajar Mencari akhir Kenapa kok Dikatakan sebelah kirinya Satu Kedua Untuk apa Ayat ini diturunkan Kan ayat ini Untuk memberitahu bahwa Dari sofa ke marwah itu Ada hubungannya Dengan Toaf keliling abah Pengertiannya begitu Nanti akan saya jelaskan Lebih detail Tentang sa'i tadi Terus kemudian Baca ayat berikutnya dulu Dinaikkan dulu 159 Inal ladina Yaktumuna Ma'angzalna Minal Bayinati Walhuda Min Ba'di Ma Bayanahu Lin Nasifil Kitab Orang-orang yang Menyembunyikan Apa yang Dia turunkan Dari keterangan Keterangan Dan petunjuk Sudah apa yang Keterangan pada manusia Dalam kitab Terangkan Naya diri tadi Itulah yang Allah Laknati mereka Dan juga Melaknat Orang-orang yang Melaknat Nah Ketika disembunyikan Berita ini Berarti akan Dilaknati Allah Dan juga Dilaknati oleh Orang-orang yang Melaknat Loh Kudunya kan Dwe ilmu Kau malah Gak boleh Banyu Misalnya gitu Kan akhirnya Ilmu ini hilang Ayat ini Diturunkan Ini mesti Ada manfaat Ada gunanya Ayat ini berlaku Sampai sekarang Nah Dan jenis ini Kira-kira Percaya Ayat ini Apa percaya Dengan Yang cari air tadi Nah Karena Kalau ayat ini Tidak ditampilkan Karena ayat ini Dilanati oleh Allah Dan dilanati oleh Orang-orang yang Melaknat Nah Kan mengerikan kan Karena memang Itu sudah Siara Allah Sudah siara Allah Terus kemudian Penegasan Siapa yang Haji Atau umroh Menjarai rumah itu Atau umroh Tamaroh kan berarti Memakmurkan Tidak ada halangan atasnya Tidak ada dosa Untuk towap pada keduanya Ada istilah Towap juga Towap kan berarti Tidak mencari air kan Nah berarti Yang dikatakan Mencari air tadi Tentu saja Berlawanan dengan Maksud ayat ini Nah tetapi Penjalanan masih Percaya itu Silahkan nanti Berangkat ke sana Ini nampak Tidak mencari air Kalau lari-lari Itu nanti Tidak jadi Mabur Ya tadi kan Mahfidat itu tadi Harus sesuai dengan Petunjuk Ternyata Ada yang disembunyikan Anak yatim tadi Dilanati Allah 159 Dilanati Allah Dan juga dilanati oleh orang-orang yang melanat Wah kamu membohongi saya Ini sesuatu yang luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sudah Ya Kini pak guru Menurut ayat Di Ali Ngimpron 97 tadi Wali nasih hijil bahti Wali lahi alam nasih Wali lahi alam nasih Wali lahi alam nasih Hijil bahti Itu yang Bapak terangkan Menurut ayat itu Harus setiap manusia Tetapi mengapa Di surat 9 Ayat Yang 28 18 Inamaya Yuruh Masajidan Man aman Nabilah Karena Ziarah Rumah pertama Taruhlah tempat Bersolat atau Sujud Itu Kok Kok gak boleh Kok gak boleh Kalau Tadi yang surat 8 Ayat 35 Solat mereka Dibaitulah Siulan dan teputangan Itu Maksudnya bagaimana Coba kita lihat Surat 9 nya 28 Bukan 9 Bukan 9 18 9 28 Walaupun yang diseru Seluruh manusia Tapi ada persyaratan Yang harus dipenuhi Ya Yolatina amanu Inamal Musrikuna Najasun Fala Ya Rabul Masjidal Haramah Bada Amihim Hadah Bahaya orang-orang Beriman Sesungguhnya Orang-orang Musrik Itu Najis Ya Orang-orang Musrik Itu Najis Maka Jangan Mendekati Masjidil Haram Sesudah Tahun Musim Ini Amihim Tahun Musim Tahun Musim Ini Nah Tahun Depan Depan Tidak Boleh lagi Walaupun Yang diseru Seluruh Manusia Tetapi Kalau mereka Musrik Juga Tidak Boleh Ke Masjidil Haram Kesana Itu Harus Tidak Boleh Musrik Dalam Hal Apapun Maka Disini Kan Jelas Bahwa Orang-orang Musrik Tidak Boleh Mendekat Masjidil Mendekat Saya Tidak Boleh Kok Nah Ibadah Nanti Hanya Si Ulan Dan Tepuk Tangan Tadi Ya Ya Saudara Sekalian Ternyata Tanpa Disadari Begitu Cepat Waktu Berhutan Terus Menerus Tidak Mau berhenti Semoga Sampai Disini Nanti Bisa Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Berikutnya Sehingga Kita Mengerti Hakikat Ibadah Haji Yang Harus Kita Lakukan Karena Waktu Marilah Kita Tutup Dengan Baca Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh